Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ananda soli dan soliha Masih semangat kan belajar hari ini? Semangat bu guru Alhamdulillah Bagaimana nih kabarnya? Sehat? Pastinya harus selalu sehat Semangat dan jangan lupa berdoa Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke kembali lagi bersama bu guru dalam pelajaran doa dan hadis Nah agar kita mendapat ridau dari Allah SWT Sebelum belajar kita doa terlebih dahulu ya soli dan soliha Yuk kita mulai doanya Bismillahirrahmanirrahim Razitu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi zidni ilma Warasukani fahma Amin Ya rabbal alamin Anak-anak bu guru Hari ini kita akan belajar hadis amalan yang utama Nah dengan mempelajari hadis tersebut Diharapkan ananda soli dan soliha Mampu mengamalkan hadis amalan yang utama dalam kehidupan sehari-hari Dan mampu melafalkan dan menghafal hadis amalan yang utama dengan baik dan benar Sebelum kita belajar hadis amalan yang utama Bu guru mau coba tanya dulu nih Pekan lalu kita sudah belajar apa ya nak? Pinter anak bu guru belajar apa? Doa menyambut sore hari Nah kemarin sore dibaca enggak nih doanya ya? Kalau belum dibaca Nanti sore ananda soli dan soliha Mulai membacanya ya Agar lebih ingat doanya Yuk kita sama-sama ulang kembali Doa menyambut sore hari Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bika amsaina Wabika asbahna Wabika nahya Wabika namutu Wa ilayikal masir Yang artinya Ya Allah Denganmu kami memasuki waktu sore Denganmu kami memasuki waktu pagi Denganmu kami hidup Denganmu kami mati Dan hanya kepadamu tempat kembali Hadis riwayat At-Tirmizi Selanjutnya Mari kita pelajari Hadis amalan yang utama Apa saja ya Amalan yang utama sesuai hadis berikut Ananda soli dan soliha Simak ya Bismillahirrahmanirrahim Afdulul a'amali Assolatu liwaqadihah Wabirrul walidaini Ibu ulangi Afdulul a'amali Assolatu liwaqadihah Wabirrul walidaini Yang artinya Yang artinya Amalan yang paling utama adalah Solat tepat pada waktunya Dan Berbakti kepada kedua orang tua Hadis riwayat muslim Ananda soli dan soliha Ananda soli dan soliha Kenapa sih Kita harus mengutamakan solat Tepat pada waktunya Karena Solat adalah Tiang agama Assolatu roqsul ibadah Yang artinya Solat adalah Kepalanya ibadah Apabila kita mengerjakan solat Berarti Kita menirikan tiang agama Tetapi Jika kita meninggalkan solat Berarti Kita merobohkan tiang agama Dan Kita harus selalu ingat Bahwa Solat itu Amalan yang pertama kali Akan dihisap Di hari kiamat Karena Kedudukan solat Lebih tinggi Dari amalan yang lain Nanti Pada saat hari kiamat tiba Semua Amal ibadah kita Akan dilihat Akan dinilai Akan dihisap Akan ditimbang Dan Solat Yang pertama kali Akan dihitung Untuk itu Kita semua Harus selalu melaksanakan solat Lima waktu Dan Tentunya Dilaksanakan Tepat pada waktunya Berikutnya Amalan yang diutamakan adalah Berbakti kepada orang tua Kita semua Harus Berbakti Dan selalu Mendoakan Kedua orang tua kita Agar Mendapat Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Ridho Allah juga Berarti Ridho Orang tua kita Untuk itu Kita harus Selalu Sayang Selalu Berbakti Selalu Mendoakan Dan Selalu Menuruti Apa yang dikatakan Kedua orang tua kita Ananda Ananda soli dan solihah Bisa Membantu pekerjaan Yang bisa kita lakukan Contoh Mencuci piring Menyapu Menyapu Menjaga adik Dan lain-lain Nah itu Adalah Salah satu contoh kita Berbakti kepada orang tua Ya solih-solihah Alhamdulillah Hari ini Kita sudah belajar Hadis Amalan yang utama Hadis Amalan yang diutamakan Adalah Solat tepat pada waktunya Dan Berbakti kepada orang tua Ya solih-solihah Nah demikian Pembelajaran kita hari ini Kita akhiri Dengan Nusyab Hamdallah Alhamdulillah Ibu ingatkan Selalu jaga kesehatan Jaga sholat lima waktunya Jangan lupa sholat duha Murojaannya jangan ditinggal Dan Selalu membantu orang tua Ya solih-solihah Dan ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh